Pemirsa di hari pertama pendaftaran calon wali kota dan calon wakil wali kota Jambi, kantor KPU Kota Jambi masih terlihat sepi, namun kendati persiapan sudah terlihat di KPU saat ini. Deni Rahman, Ketua KPU Kota Jambi mengatakan, di hari pertama ini tidak ada paslon yang melakukan pendaftaran. Saat ini sudah mendapatkan konfirmasikan dari setiap kandidat bahwa hari pertama ini tidak ada yang melakukan pendaftaran di hari Selasa 27 Agustus 2024. Lebih lanjut ia mengatakan, Rabu 28 Agustus 2024 dan Kamis 29 Agustus 2024 baru ada paslon yang melakukan pendaftaran. Berdasarkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Di dalam PKPU tersebut, dapat kita ketahui bahwa pendaftaran pasangan calon dijadwalkan pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Untuk persiapan, Ketua Kota Jambi dalam menyambut pendaftaran pasangan calon wali kota dan wali kota dan wali kota Jambi yang akan berlangsung di tanggal 27, 28, dan 29. Kemungkinan untuk tanggal 28 yang sudah memasukkan turan, yang sudah mengonfirmasi pendaftaran itu dari pasangan calon Pak Maulana dan Dija, itu sudah di tanggal 28 metro. Insya Allah itu sebelum jam 4 sudah berlangsung di tanggal 29. Selanjutnya di tanggal 29, komunikasi dari pihak EU, antara kapitu dan pihak EU, kemarin dalam parkour disampaikan kemungkinan di tanggal 29. Untuk paharet, pahak di tanggal 29 pagi dan mau ya. Kalau Budi berarti tidak ya? Kalau Budi, kemarin kan sebelum, apa kemarin, dari pihak EU-nya, nyampaikan di tanggal 29 juga. Tapi kan sebelum terjadi rekomendasi yang lainnya, seperti yang lainnya itu kan, tapi komunikasi kami kemarin dengan beberapa EU, nyampaikan. Itu mungkin belum pasti. Belum pasti. Tapi yang sudah pasti, kita sudah memang disampaikan itu dari Pak Maulana dan Pak Maulana. Sementara itu, Dini mengatakan pelaksanaan pemungutan suara akan dikelar pada Rabu 27 November 2024.